Tapi pada akhirnya kita bersepakat bahwa semua agama mengajarkan kebaikan. Oh iya, kebaikan lagi semua. Kembali lagi bersama kami di Islam Perspektif Lintas Iman, masih bersama Romo Albertus Pati dan Kiai Mako yang akrab kita panggil. Di sesi ini Pak Kiai dan Romo, kita ingin mencoba meminta pandangan Pak Kiai dan Romo terkait isu-isu yang hangat terjadi di Bumi Nusantara ini. Barangkali data Wahid Foundation juga mengatakan bahwa di Indonesia ini angka radikalisme mencapai 0,3% di tahun 2017. Dan baru-baru ini juga kita sering melihat di televisi ataupun di siaran media banyak kekerasan-kekerasan yang terjadi. Contoh misal yang teraktual, penusukan Syahli Jabir ketika beliau menyampaikan ceramahnya di Lampung, kemudian ada juga penyergapan terduga teroris di Cibiru, di kota Bandung, Romo. Juga perusakan rumah ibadah di Dagoh. Itu baru satu hari kebelakang terjadi. Barangkali dari sudut pandang agama Romo, juga Pak Kiai. Seperti apa pandangannya terkait kejadian-kejadian tersebut, Romo? Gini, pertama memang ikut prihatin ya, dengan semua kejadian-kejadian yang sebetulnya pertama tidak manusiawi, dan yang kedua hanya memperlihatkan keganasan manusia terhadap sesamanya, bahkan terhadap seorang ulama besar yang terjadi di Lampung itu. Tetapi ini semua seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Kiai. Kenapa orang bisa melakukan kekerasan-kekerasan, bahkan merusak rumah ibadah, dan sebagainya? Ada dua hal yang terjadi. Yang pertama adalah, orang seringkali tidak sungguh-sungguh menguasai agamanya sendiri. Dia tidak tahu agamanya. Dia pura-pura tahu saja. Dia kira dia sudah tahu. Padahal tahunya juga cuma dari internet, kan gitu ya. Pak Google ini. Nah, Pak Google, kan gitu ya. Jadi dia tidak tahu apa-apa. Seorang penulis namanya Karen Armstrong, dia katakan, sebelum seorang Inggris, penulisnya ini orang Inggris, dia sebelum seorang Inggris ini dikirim ke Surya, untuk berperang, untuk mendukung ISIS-nya. Itu dia membeli buku lulu, buku agama. Dan buku agamanya itu judulnya Islam Fordamis. Artinya sebetulnya Islam untuk orang-orang bodoh. Yang tidak mengerti soal Islam. Jadi dia benar-benar tidak mengerti soal Islam, dia baca itu, kemudian dia berangkat ke sana untuk lakukan pengancuran. Sama saja di Kristen juga begitu. Hampir di semua agama begitu. Kenapa kekerasan-kekerasan terjadi? Itu karena pertama-tama dia tidak tahu betul agamanya sendiri. Di Kristen juga, sebelum terjadinya peristiwa WTC gitu ya, yang menghancurkan dua gedung itu ya, itu terjadi pemboman luar biasa besar di Oklahoma. Yang dilakukan oleh McVeigh. Siapa yang melakukan itu? Yang melakukan itu pemboman dengan 200 siswa yang mati? Itu yang melakukan oleh adalah seorang fundamentalisme Kristen. Apakah dia tahu agama Kristen? Tidak mengerti dia. Dia tidak mengerti apa-apa. Jadi artinya memang, orang melakukan kekerasan-kekerasan itu pertama, karena dia sungguh-sungguh tidak tahu agamanya sendiri. Dan yang kedua adalah, kalau dia lakukan kekerasan terhadap agama yang lain, karena dia tidak tahu agama yang lain itu. Sehingga dia tidak pernah bergaul, dia tidak pernah punya relasi yang baik. Dia ngopi bareng ya? Ya, kayak saya dengan Kiai Mako ini kan, jadi kan kalau saya lagi tidak ada duit, dia mau ajak saya ngopi. Kan gitu, ini tidak terjadi. Sehingga yang terjadi adalah, ada distrust, ada ketidakpercayaan, lalu merasa dia kompetitor, dia musuhku, dan dia harus saya habisi. Nah, itu kira-kira yang terjadi. Tetapi dibalik di belakang itu semua sebetulnya, ada semacam teologi polaristik namanya. Polaristik itu saya anak terang, situ berarti anak setan. Artinya yang beda dengan saya, dia beda agama, tapi juga bisa saja, satu agama tapi beda aliran. Atau satu aliran, tapi dia tidak seperti yang saya pahami. Pokoknya yang beda sama saya itu dia, saya anggap setan. Dan kalau setan kan berarti mulai ini dulu, kira-kira begitu. Nah, ini yang kayak gini-gini, ini sesuatu yang tidak baik, yang sebetulnya kalau kita yakin bahwa, Allah itu yang kita yakini, itu adalah yang maha pengasih dan penyayang. Nah, oleh karena itu, itulah substansi agama, itulah yang mestinya kita hayati di dalam kehidupan kita. sehingga itu bisa terpancar untuk mencintai dan penasih semua orang apapun agamanya, apapun etniknya, apapun warna kulitnya, apapun gendernya. Jadi belajar agama itu tidak boleh setengah-setengah, Romain. Betul. Itu dia. Kalau masih setengahnya, masih bagus. Ada yang tidak sampai setengah. Pak Kiai gimana Pak Kiai? Baik. Menyikapi kejadian-kejadian di beberapa waktu terakhir ini ya, terutama yang di Bandung, ada satu masjid yang kemudian didago, dilempar, sampai kemudian pecah, dan lain sebagainya. Terus dituduhkan, itu dilakukan oleh orang-orang yang gila, dan lain sebagainya. Itu tentu saja bagi kami, jadi satu pertanyaan, kenapa kok banyak sekali pelakunya dan semuanya gila, gangguan jiwa, dan lain sebagainya. Selain prihatin, kami juga mengharapkan keseriusan dari seluruh aparatus negara, khususnya di keamanan, untuk benar-benar menyelidiki kasus ini, situasi seperti itu. Karena kalau dilanjut-lanjutkan, pasti akan menimbulkan pembalasan. Biasanya begitu. Atau efek balik. Ada orang-orang yang tidak menginginkan negeri ini damai, itu demikian mudah kemudian menggoreng kabar-kabar itu, padahal di Islam, kalau ada kabar yang datang dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak bisa dipercaya, omongannya, kamu harus melakukan fatah bayanung, dalam surat Al-Jurad itu. Kamu harus cross-check benar-benar, karena dikhawatirkan kamu nanti akan menyakiti orang lain yang dia tidak bersalah. Begitu. Nah, tolong benar-benar ini diselidiki motifnya apa sebenarnya itu, kok sampai banyak soalnya. Jadi, lama-lama kaum muslimin juga, umat Islam itu jadi, ini sebenarnya kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah, itu kalau kita mau ngobrol ke sana. tapi di lain sisi tentu saja orang-orang ini kan pasti karena efek tontonan ataupun bacaan ataupun apa yang mereka dapatkan dari media sosial gitu, kebanyakan. Makanya, kalau kemudian tidak ada kontra gerakan-gerakan untuk mengkampanyekan tentang kerukunan, tentang bagaimana berbangsa dan bernegara yang bisa berbineka tunggal ika itu, maka kita lama-lama konstruk pemikiran kita akan terkikis karena hoax itu demikian kencang ditembakkan setiap hari ke HP kita semua dan pembuat hoax ini tidak cuma satu. Satu orang bisa membuat berapa hoax, ditembakkan terus setiap hari, setiap hari. Lama-lama kan pasti ada yang kena. Ada yang kena dan kemudian kalau terus-terusan maka sikap objektifitas kita bisa berkurang bahkan sampai kemudian bisa hilang. Ini sebenarnya teori psikologis yang digunakan oleh orang-orang cerdas yang dia berusaha memainkan isu-isu semacam itu untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Nah, ini yang berbahaya menurutnya. Nah, kalau bagaimana menyikapi agar tidak menjadi seperti itu, tentu saja seperti yang diungkap oleh Pak Pendeta tadi, jangan setengah-setengah belajar agama itu. Dan jangan hanya lewat medsos yang tidak muajah. Tapi sekarang masa COVID sih ya Pak. Jadi, kita agak kebingungan juga. Tapi perlu diingat ya, kalau di dalam Islam itu ada yang disebut dengan keberkahan. Keberkahan muajah. Artinya sanat itu bukan hanya sanat ilmu tetapi juga sanat muajah, sanat pertemuan antar wajah. Jadi, Rasul mengatakan orang yang dia mendatangi seorang alim ulama maka dia seperti mendatangi aku. Nah, itu artinya apa? Artinya bahwa sahabat-sahabat dulu melihat wajah Rasul, kemudian murid-muridnya melihat wajah sahabat-sahabat itu kemudian sampai kepada tabiin, kepada tabiin-tabiin sampai kepada guru-guru kita semua sampailah kepada kita. Itu. ada sanat muajah, ada wajah orang yang pernah matanya itu menatap wajah orang suci itu. Jadi, berguru itu harus jelas sumbernya. Harus jelas. Kalau nggak jelas, waduh. Nanti disebutnya bergurunya kalau tanpa guru, belajar tanpa guru, nanti gurunya setan. Itu udah jelas sekali. Dan hari ini mereka berguru pada siapa? Itu. Masa berguru pada medsos? Katanya, apa benar? Kamu muridnya ustad ini? Ustad itu nggak tahu, Pak. kalau dia berguru kepadanya. Karena dia ngeliatnya hanya dari video ataupun dengerin ataupun baca berita. Nggak mengalami wajah. Sehingga nggak teruji apakah orang ini benar-benar mendapatkan ijazah untuk menyampaikan satu materi atau tidak. Semacam itu. kemudian terkait itu barangkali ada kalau saya mendengar di Pakia ini ada istilah hubul watu menal iman. Barangkali ini harus di jelaskan lebih mendalam agar kemudian masyarakat kita itu mencintai NKRI ini nggak setengah-setengah. Kesini apa kesana? Pakiai dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tadi dari tadi itu saya dari tadi itu tertarik pembahasan Romo mulai dari Perang Salim WTC dan lain sebagainya tapi saya menghindari untuk membahas itu karena beliau memang fakultasnya di sebelah situ ya. Cuma saya ingatkan bahwa kehancuran kaum muslimin di Eropa di Cordoba itu bukan karena sebenarnya bukan karena serbuan-serbuan dari orang-orang yang berbeda keyakinan dengannya tapi itu diakibatkan oleh merosotnya rasa cinta dan kebersamaan dari kaum muslimin yang ada di Eropa di masa itu dengan munculnya kelompok-kelompok neo-hawarits yang mereka waktu itu ada dinasti Murabitun kalau misalnya nah mereka ini tampilan Islamnya sangat tekstubal kemudian tampil dengan sangat Arabi gitu dalam segala dan itu tidak sama dengan masyarakat Eropa secara umum ditambah lagi mereka melakukan pembakaran satu kota yang disebut San Peter kalau gak salah itu dimana disitu ada makamnya muridnya Isa muridnya Nabi Isa atau Jesus itu disitu ada makam Saint Peter yang kemudian satu kota itu dihancurkan akhirnya itu menjadi alasan bagi para raja-raja di Eropa untuk bersatu sehingga mereka kemudian wah ini sudah tidak sama lagi sudah tidak bisa lagi bareng kita karena mereka ternyata tidak menghormati tidak menghargai kepercayaan kita dan kedudukan kita sebagai orang yang asli warga di Eropa ini karena mereka bersatu dan kemudian kaum muslimin menjadi ditendang dari bumi Eropa padahal kita harus ingat ya seperti karya besar Imam Malik Imam Malik penulis kitab Alfiyah itu orang Cordoba Spanyol jangan salah dan masih banyak lagi juga ada Al-Hikam Iskandaria dan lain sebagainya wah luar biasa kita itu ada Ibn Khaldun ada kemudian Imam Bukhori Imam Bukhori orang Eropa orang dari negeri Bukhoro di Rusia yang kemudian merantau kemudian belajar dan kita hutang banyak dengan keberadaan kaum muslimin di negeri-negeri di Eropa selain dari negeri-negeri di Arab dan luar biasa itu apalagi di negeri kita yang hubul waton minal iman itu para ulamahnya lembut gitu ulamahnya sangat menyayangi umatnya dan mereka sadar bahwa kita hidup di negeri yang majemuk kita hidup di negeri yang keadaannya itu tidak hanya satu macam saja umatnya gitu dan kita nyaman selama ini ini salah kira salah satu puncak kesadaran keberagamaan itu adalah ketika kita bisa menebarkan kasih sayang sehingga kita bisa nyaman dalam hidup bermu'amalah maupun kemudian kita hidup dengan orang lain itu menjadi penuh cinta dan kasih sayang nah melihat negeri yang damai yang aman tentram ada yang ingin merusaknya kira-kira manusia atau iblis gitu maaf ya saya lanjutkan ada terang ada gelap di versi romo kamu jangan merasa dirimu berada pada keadaan yang selalu terang kalau kemudian kamu korupsi misalkan kamu muslim terus membunuh kamu berada dalam terang atau dalam gelap atau ada orang kristen dia merasa dirinya dalam terang tapi kemudian dia menyakiti orang lain kerjaannya dia berada dalam terang atau dalam gelap kalau situasi begitu dia memperkosa orang misalkan ada orang ngaku agamanya islam terus perkosa orang mencuri dan sebagainya ini terus dimaknai dalam gelap atau dalam terang itu mah kriminal dan harus dihukum harus berbuat adil dalam islam itu begitu kalau di yakinan romo sendiri soal cinta tanah air ini dimana nah kalau cinta tanah air ini ini saya mulai dulu dari Kristen ya Kristen itu tadinya agama yang tidak ada urusan dengan kekuasaan jadi Yesus kan tidak ada urusan dengan kekuasaan kalau Nabi Rasul ini Muhammad kan ada kekuasaan Yesus tidak ada tetapi justru oleh kekuasaan dia dikejar-kejar dia dikejar oleh orang Yahudi dia dikejar juga oleh orang Romawi karena dia tidak mau mengakui Kaisar sebagai Tuhan tetapi begitu memasuki abad keempat Raja Konstantin dari Romawi itu kemudian dia bertobat dia menjadi Kristen ketika dia menjadi Kristen kekristenan itu kemudian menjadi agama negara nah ini bedanya pada saat dia dikejar-kejar imannya itu kuat banget bersedia mati untuk imannya lalu kemudian lakukan segala sesuatu dengan tulus begitu dia jadi punya kekuasaan jadi agama negara kekristenan di situ pada saat dia jadi agama negara di situ kekristenan lancur karena dia sudah mulai berebutan antara kekuasaan dia ingin kemudian dia kejar agama-agama lain yang tadinya menindas dia sekarang dia tindas dengan segala macam jadi ketika agama itu belajar dari sejarah kekristenan bersinggungan dengan kekuasaan politik dia menghancurkan agama itu sendiri dia gak mau tahu dengan orang lain dan atas nama kekuasaan dia dia apa namanya dia menindas mendominasi orang lain dan sebagainya baru kemudian nanti kekristenan itu mengalami perubahan yang luar biasa terutama ketika memasuki revolusi Perancis karena itu karena sudah hancurnya kekristenan revolusi Perancis itu membuat Perancis itu menjadi negara yang ateis kita kira gitu sosialis kan gitu ya yang gak mau peduli jangan sekuler gak mau peduli dengan agama itu juga yang membuat kenapa yang namanya Marxisme Komunis itu lahir dari rahim kekristenan kenapa karena kekristenan sudah hancur ketika dia berurusan dengan kekuasaan dia gak dihancurkan oleh orang lain dia hancur sendiri dari dalam sehingga dia sudah tidak punya nilai-nilai kemanusiaan itu nah dia baru punya nilai kemanusiaan itu ketika dia belajar kembali menemukan kembali oh ternyata yang Yesus ajarkan itu mestinya mencintai semua orang dan dia belajar dari gereja-gereja di Asia yang melihat hubungan dengan Islam itu dengan agama lain itu justru hubungan yang harmonis karena disana kan kristen semuanya disini dia ketemu dengan gereja-gereja yang sedang biasa hubungan dengan harmonis yang kemudian bekerjasama Islam kristen Hindu Buddha Komucu segala macem bekerjasama untuk menendang kolonialisme kristen ini kan gitu jadi dia harus mengatakan out kamu yang kristen ini sekarang ini bukan soal agama tapi soal kebangsaan dan gitu dalam kebangsaan kami beda agama tapi kami satu karena kami saudara nah yang kedua yang saya ingin katakan ini menarik ya pada saat NU ini balik dari apa namanya orang NU masuk ke Indonesia kan dia sebetulnya membawa spirit maksudnya wahabi ya tetapi sampai disini orang NU ini dia membuat sebuah Islam yang dihayati di dalam keberagaman keindonesian itu jadi yang namanya Islam Nusantara ya ini sebetulnya dia udah keluar dari pakemnya yang di Arab Saudi jadi sebetulnya yang terjadi yang dilakukan oleh teman-teman NU dengan namanya Islam Nusantara itu itu sebetulnya yang sama nilainya dengan reformasi protestan Lutherian Luther karena Luther itu dia mengambil jarak dari Katolik dan dia mengatakan aku tidak setuju dengan yang ini sekarang kemudian dia membuat suatu perubahan dia keluar dari pakemnya Katolik pada saat itu sekarang kan yang terjadi di kalangan NU kan begitu dia keluar dari pakem Wahabi untuk menciptakan Islam yang menghargai keberagaman kalau NU belum pernah Wahabi Pak maksudnya dia belajarnya dari Arab Saudi sampai disini kemudian dia justru justru melakukan semacam konteksualisasi itu lah maksud saya sebenarnya kalau Nahdlatul Ulama itu lahir karena salah satu sebabnya adalah protek terhadap ajaran Wahabi nah itu sebenarnya proteknya para ulama-ulama di Nusantara ini adalah wah ini gak tepat kalau di Indonesia pola-pola seperti itu itu yang saya maksudkan reformasi itu oke nah siap jadi pada prinsipnya bahwa di atas politik atau kekuasaan itu adalah nilai-nilai kemanusiaan yang harus kita hargai oh iya betul agar kemudian tidak terjadi kegaduhan kegaduhan atau keributan-keributan yang tadi kita sering dengar bersama dan agama-agama itu mesti belajar dari sebetulnya dari teman-teman NU yang berani mengatakan Islam Nusantara artinya Islam yang menerima segala kepelebagaian dan perbedaan itu sebetulnya dibalik itu sebetulnya sebuah agama yang dihayati dalam kerendahan hati menerima yang lain mengaku yang lain itu luar biasa jadi kita mesti bikin Kristen NU sudah banyak dimemekan dan lain sebagainya yang itu kemudian Masya Allah banyak sekali orang yang membuli NU dengan cara-cara yang sangat menyakitkan sebenarnya padahal maksud mereka itu ingin supaya kita mundur dari gerakan-gerakan kampanye kerukunan bahwa kita ini salin bersaudara sebagai satu bangsa satu tanah air orang-orang itu kan keinginannya itu agar kami semua surut langkah tapi insya Allah anak-anak muda NU itu sudah cerdas lah menghadapi yang seperti itu gak akan membuat anak-anak muda NU menjadi surut langkahnya salah satunya adalah Gus Durian selam cinta perspektif di session kali ini barangkali Pak Romo dan Kiai cukupkan sekian nanti kita lanjutkan di session selanjutnya dialog ini akan kita lanjutkan di segmen berikutnya jangan lupa pantengin terus channel kami Gus Durian Bandung NU Jabar Channel dengan cara subscribe like comment and share selamat menikmati selamat menikmati